Assalamualaikum, salam sejahtera Halo semua, berjumpa lagi Kali ini saya akan membuat Airator tanpa listrik Ini cocok untuk dijadikan cadangan Saat kondisi darurat seperti mati lampu Atau airator kita rusak Jadi bisa menggunakan ini Oke, dan untuk bahan Ini saya menggunakan botol Air minum Ini kapasitas 15 liter Kemudian ini ada balon Ukuran 18 in, ada 2 buah Kemudian ada karetnya juga Untuk mengikat Kemudian pipa ukuran 1 in Ini panjangnya sekitar 15 cm Kemudian dop 1 in Ini untuk penutupnya nanti Seperti ini Berikutnya ada pentil bandalam motor Ini ada 2 Yang 1 kosong, sementara yang 1 masih ada isinya Kemudian ini adalah kran airator Ini untuk pemakaian nanti Untuk cara merakitnya ada di video sebelumnya Kemudian selanjutnya Ini ada selang airator Ini bukan untuk pemakaian Tapi untuk saya masukkan ke botol nanti Seperti ini Kemudian ada lem Dan lem pipa juga Ada 2 Kemudian peralatan Saya menggunakan Bor Kemudian mata bor Ukuran 35 mm Dan satu lagi Ukuran 7 mm Oke semua bahan sudah siap Selanjutnya saya masuk ke proses pembuatan Pertama-tama saya akan membuat lubang 2 Di dop ukuran 1 in Nanti lubangnya akan saya masukkan ini Jadi saya butuh lubang dengan ukuran 7 mm Untuk melubangi Saya tidak langsung menggunakan ini Karena ini kadang licin Kalau dipakai Jadi saya menggunakan ini dulu Untuk awalan Kemudian selanjutnya Saya menggunakan mata bor ini Ukuran 7 mm Oke selanjutnya Pendelnya akan saya masukkan Dari dalam Kemudian ini saya ikat Biar tidak terjadi kebocoran Oke seperti ini Untuk tampilan dari tutup dop pipa 1 in Kemudian saya pasang di sini Dan ini akan saya lem juga Untuk menghindari kebocoran Saya menggunakan lem pipa Kemudian saya ambil tutup dari botol air minum Dan ini akan saya lubangi dengan Lubang 35 mm Oke seperti ini Kemudian ini akan saya masukkan Seperti ini Kemudian saya lem Biar lebih kuat Oke kemudian ini ada tambahan satu lagi Ini untuk sambungan Ini akan saya potong Kemudian saya pindahkan ke sini Saya masukkan untuk mengunci Biar lebih kuat Oke ini akan saya potong Kemudian saya ambil ukuran sekitar Satu senti setengah Oke seperti ini Kemudian ini saya masukkan Tapi sebelumnya saya kasih lem dulu Lem pipa biar lebih kuat Oke kemudian ini saya masukkan Oke untuk kerakitan kepalanya Seperti ini Ini sudah selesai Selanjutnya pemasangan balon Oke saatnya pemasangan balon Balon akan saya pasang di ujung pipa sini Tapi pastikan dulu untuk pipa Ujungnya harus rata dan halus Untuk mencegah Balon nanti meletus Oke saya pasang seperti ini Kemudian saya ikat Kemudian balon yang satu Saya pasang di sini juga Jadi saya double Kemudian saya ikat lagi Menggunakan karet Oke jadi dan selanjutnya Untuk botolnya sendiri Ini tidak langsung saya pasang Ini saya kasih dulu Selang airator Oke seperti ini Kemudian di sini akan saya lem Oke jadi seperti ini Kemudian ini tinggal dimasukkan Seperti ini Oke kira-kira seperti ini Kemudian saya coba Tapi sebelumnya saya pasang dulu ini Untuk pemakaian Tadi lupa dipasang Oke kira-kira seperti ini Kemudian selanjutnya saya isi angin Dan untuk mengisi angin Saya menggunakan pompa manual Seperti ini Oke ini saya pasang Kemudian pastikan ini Tidak terlalu terpasang dengan keras Ini dibuka sedikit Seperti ini Kemudian dipompa Oke cukup untuk sementara Ini sepertinya balonnya kurang ke atas Karena pipanya kepanjangan Ini akan saya buka dulu Saya ubah lagi pipanya Oke ini sudah saya ubah Ini saya potong Oke langsung saya coba lagi Oke Oke sudah terisi penuh Balonnya sudah mengembang Menutupi semua permukaan Yang ada di dalam botol Dan oke saya coba Untuk pemakaian Seperti apa gelombung yang dihasilkan Oke saya coba di media seperti ini Biar bisa terlihat dengan jelas Kemudian untuk batu airatornya Saya menggunakan seperti ini Ini bikinan sendiri Untuk proses pembuatannya Ada di video sebelumnya Oke semuanya sudah siap Selanjutnya ini keran airatornya Akan saya buka sedikit Sampai gelombungnya keluar Oke keluar Dan percobaan kali ini berhasil Ini bisa digunakan Kalau masalah durasi Bisa digunakan berapa lama Ini nanti saya Teliti lagi lebih lanjut Dan untuk gelombung Ini bisa lebih besar lagi Ini saya coba buka lagi Nah seperti ini Tapi kalau ingin Penggunaan lebih awet Ini bisa dikecilkan Oke percobaan Kali ini berhasil Dan ini bisa digunakan Dan saya rasa ini sangat berguna Kalau seumpama tiba-tiba mati lampu Atau airator mati Ini bisa digunakan Sebagai darurat Oke saya rasa cukup Teman-teman Barangkali ada yang ingin Membuat seperti ini Silahkan Mudah-mudahan bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya Salam sejahtera Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai bertemu di video selanjutnya